Produksi kakao di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara kini mencapai 1.300 ton. Jika diakumulasikan dari awal tahun 2020, produksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Seksi Pengendalian Arus Barang dan Jasa Dinas Perdagangan Kolaka Utara, Syainal, yang ditemui pada 27 Agustus, menyebut peningkatan produksi itu tidak lepas dari program revitalisasi kakao yang digaungkan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Seiring dengan peningkatan tersebut, harga kakao relatif stabil. Padahal produksi kakao sempat menurun di bulan Juni lalu akibat curah hujan yang tinggi dan banjir di beberapa wilayah. Harga kakao ya saya katakan cukup stabil. Jadi harga berapa dia Pak? Harga kisaran 30-31. Bahkan pernah mencapai sampai 33 ribu. Ini rata-rata kalau pedagang kakao di Kolaka Utara Pak, dilempar kemana? Ke Makassar, semua ke Makassar. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, pemerintah setempat berharap produktivitas para petani kakao di Kolaka Utara terus meningkat. Seiring dengan peningkatan produksi dan mutu tanaman tersebut. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, Mawartaka. Sampai jumpa baru dalam prokhandian kakao di Kolaka Utara. Dari Bangan Sai Halan Siah